Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama momi nani halo teman-teman semuanya apa kabar semoga semuanya senantiasa sehat dan selalu bersemangat ya kali ini aku sedang berada di kawasan pik 2 disini ada destinasi wisata religi yang baru dibuka yaitu Taman Doa All Lady of Akita tak hanya sekedar rumah ibadah bagi umat katolik tempat ini juga dimaknai sebagai bentuk mengenang peristiwa ilahi patung Bunda Maria meneteskan air mata di Akita Jepang kapel ini dibuka untuk umum sebagai wisata religi siapapun boleh berkunjung ya salah satu keunikan kapel disini adalah memiliki patung kayu material dari kayu katsura dan didesain langsung oleh daiku yaitu sebutan untuk akli kayu daiku dari Jepang yang bernama Ichiro Uranosan kayu katsura sendiri merupakan material kayu yang digunakan kapel Awal Lady of Akita Jepang menurut informasi Ichiro Uranosan adalah saksi peristiwa ilahi patung Bunda Maria meneteskan air mata di Akita Jepang pembangunan kapel di pik 2 ini dikerjakan oleh pengrajin lokal di Indonesia yaitu dari Jepara, Klaten, dan Muntilan selain asik tekturnya yang megah daya tarik dari Taman Doa Awal Lady of Akita ini yaitu punya replika patung Bunda Maria Akita yang meneteskan air mata pertama di dunia jadi serupa di Akita Jepang patung Bunda Maria ini diposisikan diletak berdampingan dengan patung Santo Yosep yang bentuknya percis asli di Jepang kedua patung ini dipahat dari kayu katsura dipahat sendiri oleh Ichiro Uranosan langsung didatangkan dari Jepang nah ini kita sedang menuju ke patung Bunda Maria yang berdampingan dengan Santo Yosep ini pembangunan di lantai atas tapi masih belum dibuka untuk umum di atas ada tangga naik ke atas nah suasana disini siadu banget ya teman-teman kita ke arah samping kiri disini ada toilet umum juga ya teman-teman nah ini kayak ada gedung pertemuan bisa aula dan kita abis ini mau melihat-lihat tempat yang lain ya teman-teman tujuan pembangunan O Lady of Akita ini untuk memudahkan umat katolik untuk beribadah jadi ini dibuat sama percis seperti yang ada di Jepang bagi masyarakat umum yang ingin beribadah di Akita ini Akita Jepang tidak perlu jauh-jauh ke Jepang ya teman-teman di PIK 2 ini sudah ada sama percis banyak kalangan yang berkunjung disini sebagai wisata religis jadi kawasan PIK 2 ini juga ada Damri Shatterbus gratis ya teman-teman bisa cek di web ada jadwal dan rutenya selamat mengikuti selamat menikmati 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 Yesus memanggul salib Yang kedua Yesus jatuh untuk pertama kalinya Yesus bersumpah dengan ibunya Yang kelima Yesus ditolong oleh Simon dari Kirine Bajah Yesus diusap oleh Pirunita Yang ketujuh Yesus jatuh untuk kedua kalinya Yang keelapan Yang keelapan Yesus menghibur perempuan-perempuan Yang menangis Ini yang ke sembilan Yesus jatuh untuk ketiga kalinya Ke sepuluh Pakaian Yesus ditanggalkan Yesus disalibkan Yesus diturunkan dari salib Yesus dimakamkan Dan ini yang terakhir Yesus dibangkitkan dari kepadian Ini sudah mulai mau ucat sepertinya Aku sudah buruk-buruk Kembali ke mobil Sampai disini dulu Video aku semoga bisa menghibur kalian semua Dan bermanfaat Mohon maaf jika ada kekurangan Jika suka dengan video aku Boleh dong Dibantu subscribe Like, komen, dan share Ke sosial media yang kalian punya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati